Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para pembicara temu FQA2PT Serial Emam, Bapak Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Dr. Trishman Ningsih, Direktur Pengolahan dan Binamutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Insinyur Kuncoron Groho, Direktur PT Kelola Minalaut, Bapak Insinyur Didi Sudiarso, Direktur PT Kurnia Mitra Makmur, Ibu Dr. Emma Rohima, dosen Universitas Pajajaran, Bapak Dr. Agus Seherman, Ketua FQA2PT, Bapak Dr. Budi Hastario Iskandar, Wakil Ketua FQA2PT, Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Bapak Ibu, para staff maupun pejabat di Kementerian Kelautan Perikanan, para pengusaha, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada serial 6 Temu FQA2PT. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat kesehatan di tengah wabah pandemi ini. Sehingga kita bisa hadir di Temu FQA2PT serial terakhir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir jaman. Bapak Ibu, Temu FQA2PT serial 6 ini mengakhiri rangkaian serial yang sudah dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Agustus. Sejumlah narasumber, baik dari para pengusaha, kemudian pemerintahan, akademisi, telah hadir untuk memaparkan berbagai permasalahan, peluang, tantangan, dan strategi arah ke depan bagi kebangkitan industri perikanan dan kelautan nasional menghadapi era nul nyorma. Wabah pandemi COVID-19 telah memberikan satu pembelajaran perlunya keisimbangan dalam sistem. Jika salah satu bagian dari sistem tidak berfungsi, maka dapat menyebabkan seluruh bagian sistem menjadi kacau dan sistem tidak bekerja dengan baik. Dari Temu FQA2PT serial 1 sampai dengan serial 5, telah memberikan suatu gambaran umum bahwa wabah pandemi telah memberikan dampak nyata bagi industri perikanan tangkap nasional, baik skala kecil, skala menengah, maupun skala besar. termasuk juga di sini adalah industri pendukungnya, yaitu industri alat tangkap dan galangan kapal. Permasalahan kunci adalah pada tidak adanya permintaan pasar, baik untuk pasar dalam negeri, maupun untuk pasar ekspor, karena adanya lockdown di berbagai negara dan pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia. Yang menjadikan juga di sini adalah jalur distribusi yang terhambat. Pandemi ini sepertinya belum diketahui kapan akan berakhir, dan kita tidak bisa terus menerus untuk berdiam diri. perlu terobosan-terobosan baru untuk dapat memulihkan ekonomi masyarakat. Selama pandemi ini telah tumbuh kreativitas-kreativitas ekonomi di masyarakat, banyak tumbuh industri kecil rumahan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang juga adalah kebutuhan konsumsi keluarga yang harus tetap tinggal di rumah. Bapak-Ibu, dari sini terlihat bahwa penting untuk menggarap pasar lokal, pasar dalam negeri bagi produk perikanan Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta, dan target konsumsi itu sekitar 60 kilogram pada tahun 2024, maka akan dibutuhkan sekitar 16,2 juta ton ikan. Satu jumlah yang cukup untuk menyerap produksi ikan nasional kita. Tentu saja tidak semua ikan harus ditujukan untuk pasar dalam negeri. Beberapa komoditi seperti ikan tuna, belum tepat untuk ditujukan bagi pasar dalam negeri, karena biaya operasionalnya yang cukup tinggi dan harus dijual dengan harga yang tinggi, dan ini baru bisa dilakukan kalau di ekspor. Dalam hal ini nanti dapat dibisah mana produk yang untuk ditujukan untuk pasar ekspor, dan mana yang untuk dalam negeri. Di sisi lain, di sini adalah pemberian nilai tambah bagi produk perikanan menjadi suatu hal yang penting, sifat ikan yang mudah busuk harus diberikan perlakuan untuk dapat memperpanjang masa keawetan produk. Pemberian nilai tambah tidak saja akan meningkatkan nilai ekonomi ikan tersebut, tetapi juga akan memberikan peluang pekerjaan bagi banyak orang. Pembukaan keran-keran di industri hulu ini diharapkan akan mampu untuk membangkitkan kembali industri perikanan dan kelautan nasional. Dari kelesuannya sebagai dampak dari pandemi, dan juga berbagai permasalahan lain yang melingkuhi. Apa saja yang dapat dilakukan pada industri hulu ke depan, akan menjadi suatu bahasan menarik, bahasan menarik dari para pembicara yang akan memaparkan pengalaman dan pemikirannya dalam diskusi temu FKW-PT serial MAM ini. Dan untuk mengakhiri sambutan ini, karena ini adalah serial terakhir, kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Agusi Herman sebagai Ketua FKW-PT yang terus men-support untuk berlangsungnya kegiatan ini. Kepada Panitia Temunyo Norma, yang ini panitianya itu tersebar dari ujung barat sampai ujung timur, saya mulai dari ujung barat. Terima kasih kepada Ibu Noni dari UNRI, Ibu Ririn dari UNTIRTA, Ibu Erna dari USNI, Ibu Ika dan tim sekretariat. Di sini ada Bayuni, Nisa, Fikri, Habib, Ibu Yopi, Ibu Ocah dari IPB, Ibu Dian, Pak Kohar, Pak Faik dari UNDIP, Ibu Aisah dari UNHAS, Ibu Naslina dari UHO, Ibu Rita dari UMI Kendari, Ibu Ike dari UNRAM, Ibu Lin dari UNDANA, Pak Seiful, Pak Rahmahdi, Pak Hamdan dari KKP. Terima kasih atas kerjasama dan kerja kerasnya untuk berlangsungnya kegiatan ini selama dua bulan tidak putus. Semoga balasannya adalah keberkahan bagi Bapak Ibu semua. Amin. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Mohon maaf jika ada yang tidak berkeman. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.